Akhirnya setelah sekian lama, Fum ini ngeluarin yang namanya FumPod Y atau FumPod Y ya Dan kalau kalian tau pendulunya, sebelumnya itu adalah FumPod X ini ya Ini saya masih punya device-nya, bahkan saya masih ada yang segelnya nih disini ya Upgrade-nya dimana aja, bedanya dimana aja, dan apakah layak gitu ya untuk kalian pilih gitu Mari kita bahas di Fab Talk Oke, jadi balik lagi sama saya di channel Fabordia tadi, balik lagi ke konten kita yang namanya Fab Talk disini ya Dan Fab Talk kali ini kita pengen ngebahas seorang tamu yaitu adalah Fum disini ya Karena Fum lagi ngeluarin yang namanya FumPod Y dan juga pendahulunya itu FumPod X ya Nah saya akan membahas beberapa bedanya By the way, ini kebetulan saya pilih yang warnanya bener-bener sama ya Kita langsung membahas aja Pertama, perbedaannya seternya jelas ya Kalau yang FumPod X ini bener-bener apa ya Simple, simple banget Dan yang disini dirubah total ya Dirubah total dan bahkan dia ini memiliki layar di depannya Itu pembedanya ya Catrice-nya, catrice-nya juga beda Catrice-nya sudah bukan catrice-nya punya X lagi Catrice-nya bener-bener beda Sekarang ada garis samping gini yang mengikuti bentuk dari si potnya ya Nah jadi nyamping gini dia Habis gitu sekarang body-nya ini bisa dicopot ya Jadi dia bisa di custom-custom gitu ya nih Nah bisa dicopot pasang gitu sekarang Jadi dia ada fitur untuk custom-nya Jadi untuk dari body beda banget nih Setelah itu upgrade kedua itu ada di baterainya Kalau baterainya dia yang dulu ini ya Yang FumPod X ini 580 mAh doang Ini di-upgrade kenceng banget Jadi 1100 mAh Jadi untuk upgrade baterainya termasuk signifikan hampir 2 kali lipat disini ya Habis itu untuk power itu juga di-upgrade Ini dulu powernya mentok adalah 11W untuk yang FumPod X Habis itu untuk FumPod Y ini Power mentoknya ada di 30W Tapi untuk di Catrice-nya 0.8 Dia tetap mentoknya di 16W tuang Tapi tetap 16W itu lebih besar daripada 11W yang di pendahulunya ya Untuk spesifikasinya kurang lebih kayak gitu lah Untuk yang upgrade-upgradenya ya Tampilan, baterai, power sama di body-nya bener-bener beda Itu upgrade-nya Sekarang yang terpenting nih kan Flavor Untuk flavor sebenarnya itungannya kalau menurut saya sama-sama detail Cuma mungkin kalau misalkan disini Yang saya rasain itu di FumPod Boy ini Itu adalah pembakarannya tuh lebih stabil gitu ya Jadi dia tuh firing-nya tuh terasa smooth dan juga terasa stabil Dan juga sekarang dia ada firing button kan Menurut saya pribadi untuk flavor Dia naiknya bukan yang signifikan banget Cuma sudah pasti lebih improve ya Sudah pasti lebih detail gitu untuk flavor-nya Dan saya bisa bilang upgrade-nya itu lebih ke arah yang canggih disini ya Jadi dia lebih ngelengkapin banyak fitur Habis itu lebih bikin dia jadi lebih canggih Jadi lebih modern lah intinya Kalau misalkan ditanya apakah worth it buat diambil Ya otomatis worth it-worth it aja Kalau misalkan kalian dulu mantan pengguna FumPod 8 gitu ya Karena upgrade-nya kerasa banyak banget Dia jadi lebih mengikuti perkembangan PUD-PUD zaman sekarang gitu lah Tapi yang saya pengen tahu Yang saya belum coba-coba itu adalah ketahanan dari CT-nya Karena kan ini CT-nya adalah baru ya Bukan berbeda tipe sama yang FumPod X sebelumnya Ini CT-nya FumPod Y ini sudah line up cartridge yang baru seperti itu Nah saya penasaran kira-kira untuk daya tahannya itu lama atau enggak Karena saya bakal jawab berapa ke depan Saya sebenarnya coba ini sudah sekitar baru 5 harian sih Mungkin nanti pas seminggu, pas 2 minggu, pas udah 3 minggu Mungkin bakal saya update ya Sambil bakal saya update di video gitu ya Itu saya penasaran Kalian pengen saya ngetes apa untuk FumPod Y ini ya? FumPod Y ini kalian pengen saya ngetes apa? Mungkin kalian pengen saya drop test kah? Mungkin kalian pengen tes apalah? Dan kawan-kawan coba kalian kolom komentar ya Ditulis aja di kolom komentar Nanti saya bakal tesin dan kalau misalkan ada yang tes-tesnya menarik Mungkin saya bakal bikinin videonya Biar ngasih tau ke kalian ya Fum ini dengan brand yang sudah sangat-sangat terkenal Apakah POD yang terbarunya tuh layak gitu ya? Ya oke jadi mungkin segitu dulu aja Untuk pengenalan singkat tentang upgrade dari FumPod X ke FumPod Y ya Kalau mau liat reviewnya coba cek di video-video saya sebelumnya Ada reviewnya untuk FumPod Y Seperti biasa ada pertanyaan seputar Vip Ditanyakan ke IG saya VaporGataID Tapi jangan tanya lewat DM Takutnya DM saya penuh Cek aja postingan di IG saya yang terakhir Komen aja pertanyaan kalian disana Ntar tak balesin satu-satu Baju yang biasa saya pake ada di IG-nya Anak Vip Kalau ngakunya Anak Vip Oke jadi segitu dulu aja dari Vip Talk tentang FumPod X sama FumPod Y kali ini Thank you banget buat kalian semua yang sudah nonton See you on the next video